Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabatku senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersuai di ruang dengar Anda semuanya Kali ini dalam program Ekonomi Syariah Sebuah program yang mengajak Anda untuk selalu bermuamalah sesuai syariah Dan di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari Kamis 23 Syawal 1445 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2024 Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin syara walalamin Informasi sahabatku untuk Anda yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming di www.radioku.com Atau di www.radioku.online.com Dan seperti biasa sahabatku di Kamis pagi ini Di dalam program Ekonomi Syariah Kita akan kembali belajar bersama Asati dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Cekhu Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehatkan Irfan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Baikus ini kesempatan Ekonomi Syariah Pagi ini ada tema atau materi yang akan disampaikan Insya Allah masih melanjutkan tentang orang yang berhak mendapatkan 1 per 6 Baik Masya Allah Tepatlah Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Namun mohon maaf Ustaz Irfan informasikan untuk sahabatku yang saat ini sedang menyimak Anda juga bisa menyimak langsung melalui live streaming di Facebook Radio Kujirebon Karena Al-Ustaz Cekhu akan memaparkan materi melalui papan putih Baik silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahabihi Wa mawalah amma ba'duh Allahumma rahamna Wa la tuadhibna Wa ngsurna Wa la takhdulna Wa alfina Wa la tumbrina Wa akrimna Wa la tuhinna Wa athirna Wa la tuathir alayna Inna ka'ala kulisi Inqadir Amin 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 Yang dimilikan Allah Guru kita semua Buya Yahya Serta keluarga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Selantiasa Berikan kepada beliau Umar panjang Dan keadaan sehat Dan syoga Beliau diberikan Taufik Sehingga beliau diberi Kemudahan Kemudahan dalam Kebaikan Terutama di dalam Beliau membimbing kita semua Untuk semakin dekat kepada Allah Dan semakin cinta kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabbil Alamin Kang Irfan Dan juga para pendengar radio ku Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada Allah Pada pagi ini Kita diberikan Kesempatan untuk Muroja'ah Kita para ulama Terkait dengan Mu'amalat Atau Ekonomi syariah Semoga dengan kesempatan Yang Allah berikan Ini Allah mengandaki Untuk kita semua Mendapatkan kebaikan Di dunia dan di akhirat Amin Amin Salam dan salam Kita sanjungkan Kepada Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga Boleh kepada sahabat Boleh kepada Para tabi'in Tabi'in Ila Yaumid din Sampai hari akhir Dan semoga Allah Memberikan kepada kita Semua Kesempatan untuk Mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin Baik Para pendengar adik Dimanapun anda berada Yang dimulihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Pagi ini Kita akan Membahas tentang Orang yang Hak mendapatkan Sepernam Pada kesempatan yang lalu Kita telah membahas Terkait Orang tua Kemudian Kakek Nenek Ibu Jadi orang tua Ayah Ibu Kemudian kakek Dan nenek Yang mana mereka Berhak Mendapatkan Sepernam Dengan syarat-syaratnya Kemarin telah kita bahas Bahwa Ayah Akan mendapatkan Sepernam Jika Orang yang meninggal Atau yang Anaknya yang meninggal itu Memiliki Keturunan Yang mendapatkan warisan Farun Warisun Ada Keturunan yang mendapatkan warisan Baik keturunan langsung Ataupun Keturunan di Bawahnya Kemudian Kakek Akan Mendapatkan Sepernam Syaratnya sama Jika Cucunya Yang meninggal itu Punya keturunan Yang mendapatkan warisan Dan juga Orang tua Dari cucu tersebut Sudah meninggal Sebelumnya Jadi Si kakek ini kan Berarti punya anak Anaknya ini Punya anak lagi Itu cucu Nah Anaknya kakek ini Meninggal Sejak Sebelumnya Kemudian Sekarang Cucunya yang meninggal Ketika cucunya meninggal Maka kakek akan dapat warisan Karena Ayah dari cucu tersebut Sudah gak ada Kalau ayah dari cucu tersebut Masih ada Kakek tertutup oleh Ayah Kemudian juga Ibu Kemarin sudah kita bahas Ibu ini mendapatkan Sepernam Ketika Anaknya yang meninggal itu Punya keturunan Yang mewarisi Kemudian juga Ada Saudara Laki-laki Atau Saudara Perempuan Dari Mayit Artinya Kalau Ayah Kalau ada Ayah Ayah itu kan Kalau ada Mayit punya saudara Saudara-saudara ini Gak dapat warisan Saudara-saudara mayit Gak dapat warisan Baik itu Saudara-saudara tersebut Dari Ayah Apa nanti Ayah Saja Dari Se-Ayah saja Atau Se-Ayah ibu Intinya Yang penting Mayit itu Ketika punya saudara Dan Ayah Maksudnya ketika meninggalkan saudara Dan ayah Maka saudara-saudaranya Akan termajuk Baik ayahnya dari ini Atau dari Yang lainnya Yang penting Saudara itu Gak akan dapat Warisan Selagi masih ada Up Masih ada Eh Masih ada Orang tua Up itu Kemudian Sedangkan Kalau ibu Walaupun Ada ibu Maka saudara-saudara itu Masih tetap dapat Warisan Saudara-saudara Terutama adalah Saudara Laki-lakinya Mayit Kemudian Nenek Kemarin sudah kita bahas Bahwa Nenek ini dapat warisan Dan dapatnya memang 1 per 6 Selagi Mayit ini Sudah Tidak punya Ibu Tidak punya ibu Itu artinya Gini Jadi Nenek itu Ada Kemarin dua jalur Jalur ibu Dan jalur bapak Kalau ibu Yang dilewati oleh nenek Tersebut masih ada Nenek tidak dapat Begitu juga Bapak Atau Ayah Ayah ketika masih ada Maka Yang lewat jalur bapak Yang lewat jalur ayah Maka nenek yang lewat jalur ayah Itu juga Tidak dapat Karena masih ada Ayah Dan kemarin sudah kita terangkan Contohnya Terkait Apa namanya Ayah Ibu Kakek Dan nenek Dan kemarin kita sudah Menulis Di papan Terkait Contoh Orang yang meninggal dunia Misalkan Disini ada Kan dari atas ya Kakek Nenek ya Misalkan ini A B C D Kemudian Punya anak Ini Ini punya anak F Gitu ya Ini kesini ya Kemudian ini Menikah Punya anak G F F G Misalkan H I C Gitu ya Kemudian Ini misalkan Menikah dengan K Punya Anak Misalkan L Sudah ini dulu Berarti ini Misalkan Kakek Nenek Nenek Kakek Nenek Ini juga Nenek Kakek Gitu kan Itu ya Nah ini punya Anak Misalkan ini Ayah Ini ibu Nah ini anak yang meninggal Nih Yang meninggal Kemudian dia punya Keturunan Misalkan Kemana kita bahas Ayah Itu Akan dapat Sepernam Ketika Yang wafat ini Punya Keturunan Ya Yang mewarisi Kalau Yang mati Ini Punya Saudara Ini Saudara Saudari Ini Saudara Ini akan tertutup oleh Ayah Selagi ayahnya Masih ada Kemudian Kalau Ayahnya Gak ada Yang mewarisi Ibu Saja Misalkan Kalau Mewarisi Ibu Saja Ibu Akan Sudah Sepernam Ketika Dia punya Anak Atau Ketika Gak Punya Anak Anak Punya Saudara Berarti Ini Anak Punya Saudara Nah Saudara Ini Kalau Anak Ini Laki Laki Saudara Ini Kan Semua Tertutup Kalau Anak Laki Laki Maka Saudara Akan Tertutup Intinya Ibu Dapat Sepernam Ketika Mayit Ini Anak Ibu Itu Punya Keturunan Yang Mewarisi Mau Laki Laki Atau Perempuan Yang Penting Dia Punya Keturunan Yang Mewarisi Maka Ibu Ini Dapatnya Adalah Sepernam Begitu Juga Kakek Nah Kakek Itu Yang Dihitung Ini Ini Tidak Dapat Karena Ini Lewatnya Jalur Ibu Kakek Tidak Nah Kakek Ini Yang Dapat Adalah Jalur Ayah Yaitu Ayah Ayah Ini Ya Ini Kakek Dia Juga Dapat Sepernam Syaratnya Ini Cucunya Dia Itu Punya Anak Yang Mewarisi Dan Syarat Berikutnya Adalah Tidak Ada Ayah Ayah Ini Sudah Meninggal Karena Kakek Ini Masuk Kesini Lewat Jalur Ayah Kalau Ada Ayah Berarti Kakek Nggak Dapat Seperti Itu Kalau Ayah Sudah Meninggal Maka Kakek Dapat Warisan Ini Ini Karena Kakek Jalurnya Ayah Saja Kalau Jalur Ibu Kemudian Begitu Juga Untuk Nenek Dapat Sepert Enam Ini Nenek Ada Jalur Ibu Dan Ada Jalur Ayah Ya Syaratnya Kalau Nenek Jalur Ibu Ibunya Sudah Nggak Ada Maka Yang Nenek Dapat Kalau Yang Jalur Ayah Sama Nenek Ini Dapat Kalau Ayah Nggak Nggak Ada Kayak Ada Ya Nggak Dapat Apa Apa Tutupan Seperti itu Jadi ini Kemarin kita membahas Empat orang Yang sebenarnya Lima Ayah Ibu Kakek Nenek Nah Neneknya ada Dua Karena Jalur Ibu Kakek Satu Karena Jalur Ibu Nggak Nggak Dapat Begitu Juga Kalau Kalau Cucu Ini Masih hidup Kakek Yang Ini Meninggal Cucu Ini Nggak Dapat Warisan Gawil Arham Ini Karena Cucu Ini Lewatnya Adalah Jalur Ibu Jadi Keturunannya Ini Ikutnya Kesini Kalau Ini Meninggal Ini Dapat Warisan Karena Jalurnya Kesana Ya Kalau Jalur Kesini Nanti Beda Lagi Jadi Karena Ini Juga Nggak Dapat Warisan Kalau Ini Meninggal Duluan Maka Sama Aja Ketika Ini Meninggal Cucuan Ini Juga Nggak Dapat Warisan Itu Ya Karena Jalurnya Begitu Baik Dan Nenek Seperti Itu Ke Atas Kalau Misalkan Ada Jalur Nenek Lagi Ke Atas Ini Kan Nenek Ini Pasti Punya Ayah Ibu Punya Ayah Ibu Misalkan Disini Ada Nenek Ada Kakek Ini Jelas Ya Nggak Dapat Ya Nah Ini Bisa Dapat Warisan Syaratnya Jalurnya Nggak Ada Semua Ya Kan Ini Kalau Ibu 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 Ke Atas Ini Bisa Dapat Warisan Kalau Ini Nggak Ada Ini Nggak Ada Dan Dapat nya Adalah Sepernam Ya Ini Jadi Nenek Ini Ke Atas Dan Ke Atas Terus Kalau Ini Masih Ada Nah Ini Yang Istilahnya Adalah Nenek Akrob Akrob Itu Lebih Dekat Jadi Ini Lebih Dekat Ke Mayut Ya Maka Kalau Ini Masih Ada Ini Nggak Dapat Warisan Tapi Kalau Ini Sudah Nggak Ada Ini Nggak Ada Maka Ini Dapat Warisan Ya Nah Kalau Yang Lewat Jalur Ini Ayah Berarti Ini Kan Juga Punya Ibu Ke Atas Ya Ini Ini Nenek Ini Kakek Ini Kakek ini Juga Bisa Dapat Warisan Kalau Ini Nggak Ada Ya Nah Nenek Ini Juga Bisa Dapat Warisan Kalau Ini Nggak Ada Ya Ini Karena Lewatnya Laki-laki Semua Tapi Kalau Yang Ke Atas Ini Kakek Nenek Ini Di Atas Ya Nenek Kakek Ini Nggak Dapat Karena Calurnya Terputus Ini Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Ini Terputus Karena Apa Lewat Calur Ini Ya Berbeda Dengan Yang Yang Sini Perempuan Semua Ke Atas Kalau Ini Laki-laki Ke Atas Baru Ketemu Nenek Dapat Gitu Seperti Itu Ke Atas Nah Ini Kakek Nenek Ini Pengertian Kakek Nenek Seperti Itu Kalau Kakek Itu Lewat Calurnya Laki-laki Kalau Nenek Laki-laki Boleh Tapi Laki-laki Semua Tidak Laki-laki Perempuan Laki-laki Nggak Seperti Itu Ya Ke Atas Tapi Jarang Sekali Biasanya Kan Keturunan Cuma Sampai Tiga Kakek Nenek Buyut Itu Jarang Ke Atas Laki Canggah Itu Juga Lebih Jarang Lagi Tapi Ada Kalau Ada Berarti Seperti Ini Perhitungannya Dan Itu Biasanya Apa Namanya Dipermasalahkan Ketika Apa Namanya Yang Justru Atas Yang Meninggal Ke Bawah Cucu 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 Ini Yang Biasanya Rame Itu Kadang Seperti Itu Baik Ini Simulasi Untuk Yang Kemarin Yang Siapa Yang Dapat Yang Dapat Dan Dapatnya Seper Enam Nah Insyaallah Kita Akan Melanjutkan Untuk Siapa Lagi Yang Dapat Seper Enam Sisa Dari Yang Kemarin Sudah Dibahas Empat Sekarang Kita Akan Membahas Dua Orang Seperti Apa Contohnya Insyaallah Setelah Satu Baik Terima Kasih Yosot Tata Semoga Terlebih dahulu Pastikan Anda Tentang Bersama Kami Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipanjarluaskan Dari Komplek Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cirebon Anda Masih Bersama Kami Selamat Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sesi Kali Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Baik Tewa Terima kasih Kak Irfan Dan juga Berdengar Di Manapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senang Tia Saya Tercerah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rahul Al-Amin Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Tentang Orang Yang Mendapatkan 1 6 Yaitu Diantaranya Adalah Bintul Ibeni Atau Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Kalau Kita Mungkin Membuat Apa Namanya Simulasi Baru Misalkan Ya Ini Yang Tadi Ya Taruh Ini Sudah Clear Terkait Ini Maka Kita Lihat Ternyata Apa Namanya Yang Orang Meninggal Ini Misalkan Dia Punya Anak Ini Laki-laki Punya Anak Laki-laki Kemudian Anak Laki-laki Ini Menikah Menikah Dengan Seorang Perempuan Bernama M Ini Kemudian Punya Apa Namanya Anak Perempuan Yang Bernama N Ya Ini Kan Meninggal Ini Anak Laki-laki Anak Laki-laki Dari Ini Misalkan Misalkan Namanya Ini Ahmad Misalkan Kemudian Ini Misalkan Namanya Adalah Mariam Ini Kan Gak Ada Hubungan Dengan Ini Dalam Warisan Yang Ada Ini Anak Laki-laki Bernama Ahmad Nah Ahmad Ini Punya Anak Perempuan Misalkan Namanya Solehah Misalkan Ini Nah Satusnya Ini adalah Jujur Perempuan Dari Anak Laki-laki Jujur Perempuan Dari Anak Laki-laki Nah Jujur Perempuan Dari Anak Laki-laki Ini Dia Akan Dapat Warisan Kalau Anaknya Laki-laki Sudah Tidak Ada Anaknya Yang Ini Dari Yang Meninggal Ini Jadi Ada Orang Meninggal Sebenarnya Dia punya Anak Laki-laki Tapi Sudah Meninggal Duluan Sebelum Dia Meninggal Dia Meninggal Punya Anak Perempuan Ini Maka Dia Disebutnya Dalam Warisan Itu Adalah Bintul Ibni Bintul Ibni Yaitu Jujur Perempuan Dari Anak Laki-laki Jujur Perempuan Dari Anak Laki-laki Kalau Dia Seperti Ini Posisinya Artinya Disini Tidak ada Ini semuanya Tidak ada Tidak ada Yang Berikutnya Atau Mungkin Ada Tapi Ini Memang Sendirian Tidak Ada Saudara Laki-laki Tidak Pula Ada Anak Laki-laki Dari Ini Maka Sebenarnya Dia Waktu itu Sudah Kita Bahas Dapatnya Adalah Setengah Kalau Posisinya Seperti Ini Karena Tidak ada Anak Laki-lakinya Ini Tidak ada Yang menghalangi Ini Atau Tidak ada Anak Perempuannya Ini Jadi Ini Misalkan Punya Anak Perempuan Namanya Misalkan Layla Misalkan Contohnya Nah Ini Statusnya Terhadap Mayut Ini Adalah Apa Bintun Bintus Sulbi Atau Anak Langsung Kalau Dalam Pikinya Namanya Bintu Sulbi Terkadang Dikulus Bintun Saja Yaitu Anak Langsung Nah Kalau Kondisinya Semacam Ini Yaitu Dia Masih Punya Anak Perempuan Laki-laki Sudah Meninggalkan Adanya Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Maka Situasinya Kalau Seperti Ini Anak Perempuan Mayut Ini Yang Secara Langsung Bintu Sulbi Dia Akan Dapat Setengah Ya Nah Sedangkan Ini Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Ini Akan Dapat Sepert-enam Akan Dapat Sepert-enam Karena Situasinya Adalah Ada Anak Perempuannya Mayut Secara Langsung Kalau Mayut Punya Anak Laki-laki Walaupun Bukan Ayahnya Ini Misalkan Punya Anak Laki Misalkan Disini Tarulah Punya Laki-laki Misalkan Namanya Khalid Misalkan Maka Ini Mahjub Tertutup Tidak Akan Dapat Warisan Karena Apa Karena Khalid Ini Dapat Asobah Bersama Ini Dan Ini Tidak Dapat Setengah Dapatnya Asobah Tapi Disini Di Perumpamakan Adalah Bahwa Tidak Ada Anak Laki-laki Tidak Ada Anak Laki-laki Adanya Adalah Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Ini Anak Laki-laki Tapi Sudah Meninggal Dunia Gitu Ya Meninggal Dunia Kalau Ini Belum Meninggal Dunia Ini Tidak Dapat Karena Harusnya Lewat Sini Dulu Yang Dapat Warisan Adalah Ini Jadi Anak Laki-laki Yang Menghalangi Bintul Ibni Itu Bukan Hanya Ayahnya Dia Saja Tetapi Anak Laki-laki Yang Lain Misalkan Ini Punya Saudara Laki-laki Seperti Itu Jadi Ini Kaitannya Adalah Warisannya Kakeknya Ya Warisan Kakeknya Bukan Warisan Ayahnya Dia Termasuk Anak Langsung Jadi Ketika Bintul Ibni Atau Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Ini Mewarisi Harta Kakeknya Bersama Bibiknya Ini Yang Anak Langsung Dari Kakeknya Itu Maka Cucunya Dapat 1.6 Kemudian Anaknya Langsung Dapat Setengah Nah Bagaimana Kalau Anak Perempuannya Dua Anak Perempuan Yang Meninggal Ini Dua Orang Yang Meninggal Ini Meninggalkan Perempuan Dua Misalkan Fatimah Contohnya Fatimah Ini Satusnya Sama Dengan Ini Bintu Sulbi Anak Langsung Bintu Sulbi Maka Mereka Berdua Itu Bukan Masing Masing Dapat Setengah Nanti Habis Kalau Dua Begini Maka Dua Orang Ini Dapatnya Adalah Dua Per Tiga Kalau Sudah Dapat Dua Bertiga Maka Dia Mahcup Ini Cucu Perempuan Ini Mahcup Tidak Dapat Tidak Dapat Bagian Tidak Dapat Bagian Karena Apa Karena Ini Sudah Dua Orang Dapat Dua Bertiga Seperti Itu Nah Tadi Kasusnya Adalah Anak Perempuannya Cuman Satu Maka Ini Dapat Seper Enam Karena Setengah Tambah Seper Enam Setengah Tambah Seper Enam Itu Sama Dengan Dua Per Tiga Sama Dengan Dua Per Tiga Ini Kalau Santri Bingung Kalau Kita Langsung Aja Maksudnya Kadang Santri Perhitungan Harus Dari Awal Ini Dari Mana Dua Per Tiga Disamakan Bawahnya 6 Ini Dibagi Dua Tiga Ini Bagi Enam Satu Kali Satu Satu Sehingga Empat Per Enam Empat Per Enam Itu Sama Dengan Dua Per Tiga Ini Dibagi Dua Ini Dibagi Dua Dibagi Dua Dua Ini Perhitungan Kalau Santri Harus Panjang Sampai Akhir Baik Jadi Kenapa Dia Dapat Seberanam Karena Sebenarnya Anak Ataupun Kalau Yang Perempuan Anak Ataupun Jucu Itu Maksimalnya Adalah Dua Per Tiga Maksimalnya Dua Per Tiga Sehingga Ketika Ada Anak Perempuannya Cuman Satu Dan Dapatnya Setengah Maka Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Itu Dapatnya Seper Enam Walaupun Jumlahnya Banyak Anaknya Ini Ternyata Perempuan Semua Misalkan Khadijah Misalkan Misalkan Zainab Ini Semuanya Kan Disebut Dengan Bintul Ibni Ini Disebut Dengan Bintul Ibni Ini Dari Anak Laki-laki Langsung Ini Satu Bertiga Atau Dia Punya Anak Laki-laki Yang Lain Tadi Kholid Dan Lain Lain Itu Punya Anak Perempuan Juga Maka Mereka Sama Statusnya Adalah Bintul Ibni Tidak Harus Sama Dari Ini Semua Contohnya Tadi Punya Kholid Sudah Meninggal Kholid Sudah Meninggal Ahmad Tadi Sudah Meninggal Dia Punya Anak Perempuan Misalkan Rukoyah Nah Ini Juga Statusnya Bintul Ibni Sama Mereka Semua Walaupun Mereka Banyak Tetap Dapatnya Seper Enam Bagiannya Adalah Berapa Seper Enam Jadi Cucuk Perempuan Ini Kalau Bersama Satu Anak Perempuannya Mayit Yaitu Bintu Sulbi Ini Maka Mereka Akan Dapat Bagian Seper Enam Untuk Dibagi Bersama Ini Kalau Orangnya Banyak Kalau Orangnya Satu Alhamdulillah Untuk Dia Sendiri Bintu Sulbi Ini Kasusnya Seperti Ini Kemudian Untuk Bagaimana Dengan Anak 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 Apalagi Ini Dari Perempuan Kebawahnya Tidak Saratnya Adalah Anak Perempuannya Satu Tidak Lebih dari Satu Kalau Anak Perempuannya Lebih dari Satu Maka Dua Pertiga Ini Tidak Dapat Kalau Anak Nya Majid Ini Ada Yang Laki Laki Misalkan Khalid Masih hidup Tidak Dapat Semua Ini Ketutupan Bintu Sulbintul Ibni Ini Ketutupan Semua Oleh Siapa Khalid Baik Khalid Ini Ayah Mereka Ataupun Khalid Ini Adalah Paman Mereka Karena Posisinya Itu Lebih Tinggi Dari Ini Ibnun Berarti Ini Lebih tinggi Posisinya Sampai Kemayit Ini Derajat Satu Derajat Satu Itu Kalau Di Dalam Wersan Itu Ada Derajat Maksudnya Posisi Kedekatan Kekerabatan Antara Dia Dengan Mayit Ada Derajat Satu Derajat 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 Tiga Itu Dalam Undang Undang Juga Ada Jadi Ini Kedekatan Kemayit Derajat Satu Artinya Tidak Mungkin Tertutup Derajat Satu Ini Ayah Ibu Sama Satu Derajat Kedekat Kalau Yang Ini Di Bawah Jadi Ada Ring Satu Ring Dua Dalam Keluargaan Kekerabatan Siapa Yang Lebih Dekat Jadi Ini Tadi Simulasinya Bahwa Cucu Perempuan Dari Anak Lagi Lagi Akan Dapat Sepernam Kalau Dia Mendapatkan Warisan Bersama Dengan Anak Perempuannya Mayit Yang Seorang Saja Yang Satu Kalau Anak Perempuannya Mayit Jadi Dia Dapat Sepernam Karena Takmilatan Yaitu Menyempurnakan Dua Per Tiga Karena Setengah Tambah Sepernam Itu Dua Per Tiga Nah Ini Contohnya Kalau Nanti Anaknya Mayit Ini Lebih Dari Satu Maka Dia Tidak Dapat Atau Anak Mayit Ada Yang Perempu Ada Yang Lagi Lagi Maka Dia Tidak Dapat Kemudian Kalau Ada Anak Lagi Lagi Sudah Dapat Setengah Ketika Dia Dapat Setengah Dan Dua Per Tiga Juga Sama Kalau Masih Ada Anak Lagi-lagi Baik Ayah Mereka Ataupun Paman Mereka Yang Merupakan Anaknya Langsung Dari Majid Ini Maka Mereka Tidak Dapat Bagian Atau Disebut Dengan Mahjub Mahjub Jadi Apa Namanya Sama Sekali Dapat Bagian Nah Kalau Yang Ini Kalau Bahasa Mahjub Dalam Warisan Itu Ada Hirman Ada Nukson Mahjub Hirman Itu Kalau Tadi Ada Ibnun Disini Ayahnya Mereka Maka Tertutup Sama Sekali Tidak Dapat Warisan Itu Mahjub Hirman Atau Tadi Anaknya Mait Ada Dua Perempuannya Maka Mereka Mahjub Hirman Tidak Dapat Sama Sekali Nah Dia Kan Sebenarnya Bisa Dapat Dua Pertiga Ketika Banyak Begini Ketika Tidak Ada Ini Waktu Itu Dari Kita Bahas Bahwa Anak Perempuan Dari Cucu Perempuan Dari Anak Laki Itu Dapat Dua Pertiga Ketika Banyak Ketika Satu Orang Dapat Nya Setengah Satunya Setengah Satu Orang Tidak Ada Yang Lain Nah Ketika Ada Anak Mayit Secara Langsung Yaitu Anak Perempuan Ini Dapat Setengah Maka Dia Tadinya Dapat Setengah Atau Mereka Dapat Dapat Dua Pertiga Jadi Seber Enam Itu Berarti Namanya Mahjub Tapi Nukson Nukson Itu Berkurang Bagianya Harusnya Setengah Atau Dua Pertiga Lebih Banyak Tapi Ternyata Japatnya Hanya Sepert Enam Itu Namanya Nukson Berkurang Bagianya Berkurang Jadi Mereka Ini Kan Ketika Banyak Begini Harusnya Mereka Semua Ini Dapat Dua Pertiga Ketika Ini Gak Ada Gak Ada Anak Mayit Adanya Cucu Ini Doang Cucu Perempuan Ini Gak Ada Cucu Laki Laki Maka Mereka Harusnya Dapat Dua Tiga Iya Kan Tapi Karena Ada Anak Perempuan Ini Dapat Setengah Maka Mereka Terhalang Oleh Anak Perempuan Ini Untuk Mendapatkan Dua Pertiga Dapatnya Seper Enam Dibagi Rata Itu Namanya Nukson Berkurang Bagiannya Seperti Itu Atau Ketika Ini Sendirian Harusnya Dia Dapat Setengah Ini Gak Ada Semua Dia Harusnya Dapat Setengah Tapi Karena Ada Anak Perempuan Satu Ini Dia Sudah Dapat Setengah Gak Mungkin Setengah Sama Setengah Untuk Anak Perempuan Nah Ternyata Dia Dapatnya Seper Enam Berarti Nukson Berkurang Setengah Sama Seper Enam Banyak Mana Barangkali Kayak Kita Ngobrol Dengan Beberapa Santri Kadang Seper Enam Dikira Lebih Banyak Jadi Harusnya Dapat Setengah Tapi Karena Ini Ada Anak Perempuan Maka Anak Perempuan Yang Dapat Setengah Ini Dapat Seper Enam Itu Namanya Nukson Berkurang Bagianya Harusnya Itu Misalkan Harta Kakeknya Ini Milyarder Misalkan Hartanya Ada Misalkan Sepuluh Triliun Setengahnya Harusnya Berapa Harusnya Adalah Lima Triliun Dapatnya Seper Enam Doang Itu Gak Ada Dua Triliun Gak Sampai Dua Triliun Itu Kurang Lebihnya Artinya Adalah Bahwa Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Yang Seperti Ini Itu Dapat Seper Enam Jika Dia Mendapatkan Warisan Bersama Dengan Anak Perempuan Yang Sendirian Dengan Kata-kata Dia Mendapatkan Warisan Saja Berarti Gak Ada Ayahnya Dia Atau Pamannya Dia Gak Ada Juga Apa Namanya Saudara Laki Lakinya Dia Atau Namanya Ibnul Ibni Yaitu Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Gak Ada Kalau Ada Nanti Namanya Asobah Mereka Ikut Asobah Jadi Selama Tidak 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 Yang Menjadikan Mereka Asobah Ya Sudah Ini Dapatnya 1 6 Kecuali Ternyata Disini Yang Khalid Punya Anak Laki-laki Sehingga Anak Laki-laki Ini Bersama Dengan Yang Perempuan Ini Dia Akan Menjadikan Asobah Karena Ini Nanti Statusnya Anak Laki-laki Adalah Ibn Ibn Begitu Juga Misalkan Punya Anak Laki-laki Maka Anak Laki-laki Ini Statusnya Adalah Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Maka Dia Akan Menjadikan Asobah Untuk Ini Semua Yang Tadinya Ini Semua Dapatnya Adalah 1 6 Tetapi Karena Ada Cucu Laki-laki Dia Akan Menjadikan Asobah Semuanya Dapat Asobah Nah Kalau Dapat Asobah Bisa Jadi Lebih Banyak Bisa Jadi Apa Rata-rata Lebih Banyak Karena Asobah Biasanya Adalah Telah Menutup Yang Lain-lain Asobah Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima kasih Pemeparan Materinya Dan Kita Jadat Lebih Dulu Namun Irfan Informasikan Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Menyampaikan Pertanyaan Anda Melalui Lainan Telepon 085 2847 00 147 Atau Anda Juga Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui SMS Atau Whatsapp Sahabatku Di 081 321 4610 79 Kita Akan Kembali Setelah Jeddah Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Komplek Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di sesi Kini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Sahabatku Irfan Informasikan Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui SMS Atau Whatsapp Di 081 321 461 079 Atau Bisa Melalui Lainan Telepon Di 085 2847 00 147 Dan Baik Sudah Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Melalui Lainan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Allahumma Suli Alas Sayyidina Muhammad Allahumma Mohon Ijin Bertanyaan Waris Ada Seorang Laki-laki Yang Meninggal Dunia Ahli Warisnya Istri Dan Dua Anak Laki-laki Harta Warisnya Ada Yang Berupa Rumah Dan Tanah Sepaket Salah Satu Anak Laki-laki Ingin Agar Rumah Dan Tanah Itu Dibeli Olehnya Sehingga Nanti Dia Membayar Sejumlah Uang Kepada Ibu Dan Saudara Laki-lakinya Atau Istilah Jawanya Jujuli Namun Dia Belum Punya Uang Tunai Sehingga Belum Membayar Apakah Ketika Situasinya Seperti Itu Rumah Dan Tanah Bisa Dinotariskan Atas Nama Satu Anak Laki-laki Tadi Sementara Untuk Mengurus Perubahan Nama Dinotariskan Membutuhkan Dana Dan Dana Itu Akan Ditanggung Bersama Diambilkan Dari Bagian Ibu Dan Dua Anak Laki-laki Tersebut Padahal Ibu Dan Satu Anak Laki-laki Yang Akan Dicuculi Itu Belum Menerima Pembayaran Tunainya Bagaimana Hukumnya Situasi Yang Seperti Itu Baik Ini Terkait Warisan Jadi Ada Seorang Laki-laki Meninggal Ini Meninggal Kemudian Dia Punya Istri Dan Dua Anak Laki-laki Sebelum Dicara Tentang Permasalahan Itu Dilihat Dulu Ini Apa Namanya Hak Warisnya Berartikan Meninggalkan Istri Dan Anak Laki-laki Anak Laki-laki Dua Jumlahnya Dua Kalau Dilihat Ini Pembagian Warisannya Sangat Sederhana Sekali Karena Istri Dapat Seperti Delapan Anak Laki-laki Dapat Asobah Atau Dapat Sisaan Berarti Ini Asal Masalahnya Adalah Delapan Satu Ini Tujuh Tujuh Bagi Dua Kan Tidak Bisa Maka Ini Jadi Berapa 16 Dua Ini 14 Masing-masing Dapat 7 Kalau Dilihat Disitu Peninggalannya Adalah Rumah Dan Tanah Satu Paket Rumah Dan Tanah Misalkan Sebidang Tanah Ada Rumahnya Gitu Ya Di Atasnya Ada Rumahnya Gitu Misalkan Kita Gambarkan Rumahnya Yang Sederhana Misalkan Begini Ya Contohnya Saja Ini Rumahnya Sederhana Dan Memang Terkadang Apa Namanya Pembagian Warisan Itu Terkadang Bukan Soal Apa Namanya Bukan Soal Banyak Sedikitnya Harta Bukan Soal Besar Atau Kecilnya Pembahagia Tetapi Bagian Warisan Itu Adalah Bagaimana Hati Dari Para Ahli Waris Terutama Adalah Dalam Persaudara Dan Ini Yang Yang Paling Penting Dan Paling Apa Namanya Urgen Di Dalam Pembagian Warisan Dan Selalu Ini Yang Terjadi Adalah Bahwa Dalam Pembagian Warisan Itu Terkadang Ada Pihak Ketiga Ini Apakah Sudah Punya Keluarga Atau Belum Punya Istri Biasanya Mohon Maaf Terkadang Begitu Jadi Anaknya Ini Anak Laki Laki Dua Ini Bersaudara Itu Terkadang Ya Rukun Akur Biasa Tapi Ketika Sudah Punya Istri Nah Itu Terkadang Apa Namanya Ya Namanya Suami Ya Pengen Berusaha Untuk Menjadikan Istrinya Itu Senang Atau Berbahagia Nah Tarolah Ini Aku Rukun Damai Mengetahui Pembagiannya Maka Rumah Dan Tanah Ini Ketika Sudah Dibagi Itu Kan Berarti Ada Hak Istri Istrinya Mayit Atau Bagi Mereka Adalah Ibu Istrinya Mayit Dan Ada Hak Dua Anak Laki-laki Ini Saudara Ini Sudah Sudah Jelas Ini Ketikanya Punya Hak Disitu Ketikanya Punya Hak Di Dalam Rumah Tersebut Maka Caranya Adalah Ketiga Orang Tersebut Harus Sepakat Dulu Rumah Ini Harganya Berapa Tarolah Rumah Ini Harganya Adalah 1,6 Miliar 1,6 Miliar Misalkan 1,6 Miliar Ini Komanya Ketinggian 1,6 Miliar 1,6 Miliar Nah Berarti 1,6 Ini Berarti Haknya Dari Istri Adalah 200 Juta Ya 200 Juta Ini Begini Nolnya Sampai Sini Yang Ini 700 Juta Yang Ini 700 Juta Nah Ini Pembagiannya Demikian Pembagian Demikian Artinya Diketahui Dulu Bahwa Ini Adalah Hak Ibunya Mereka Hak Istri Kemudian Ini Adalah Hak Saudaranya Dan Ini Hak Orang Yang Ingin Memiliki Rumah Tersebut Ketika Sudah Diketahui Maka Disepakati Dulu Kapan Pembayarannya Misalkan Sepakati Berarti Akatnya Adalah Saudaranya Ini Yang Yang Akan Ngambil Rumah Ini Menjual Bagian Dia Dari Rumah Dan Tanah Tersebut Misalkan Sebesar 700 Juta Saya Jual Bagian Saya Ya kan Kemudian Ibunya Dia Juga Mengatakan Saya Jual Bagian Saya Gitu Kan Saya Jual Bagian Saya Sehingga Ketika Sudah Akat Jual Beli Maka Anak Tersebut Punya Hutang Kepada Ibunya Punya Hutang Kepada Saudaranya Itu Ya Terolah Adiknya Terolah Adiknya Berarti Yang orang akan Ambil Bagian Ini Harus Melunasi Sebesar 900 Juta 200 Juta Kepada Ibunya 200 Juta Kepada Saudaranya Adiknya Nah Nah Disitu Harus Tertulis Akatnya Akat rumah Itu tertulis Pada tahun Berapa Tanggal Berapa Hari Apa Jual Beli Antara Fulan Fulan Hak Warisnya Gitu Sehingga Dengan Nilai Sekian Sekian Kemudian Akan Dibayarkan Berapa Tahap Atau Jatuh Temponya Tanggal Berapa Tahun Berapa Jadi Harus Tertulis Jual Belinya Jangan Sampai Tidak Tertulis Nanti Sampai Kecucu Anak Apa Rebutan Terus Ribut Jadi Harus Jelas 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 Jual Belinya Ketika Sudah Jelas Maka Ibunya Ketika Nagih Juga Jelas Mana Itu Yang Kemarin Saya Jual Rumah Misalkan 200 Juta Saya Tidak Ada Ini Saya Bayar Dulu 2 Juta Misalkan Saya Bayar Dulu 3 Juta Seperti Itu Saya Bayar Dulu 500 Juta Jangan Ditakih Malah Marah Marah Matanya Merah Kemudian Ini Sudah Jual Beli Makanya Harus Tertulis Dan Janji Kapan Pembayarannya Harus Jelas Seperti Itu Karena Kalau Tidak Dijelaskan Semacam Itu Nanti Saya Tanya Banyak Uang Namanya Orang Hutang Ditakih Kadang Lebih Galak Lebih Bahaya Daripada Yang Laki Itu Haknya Ibunya Kadang Itu Yang Terjadi Itu Hak Ibunya Maka Harus Sepakati Dulu Ditulis Dan Seterusnya Kalau Memang Tidak Sanggup Dijual Ke Orang Lain Jadi Jangan Soan Mau Beli Kemudian Ditage Marah Marah Gak Bisa Kasian Ibunya Udah Diusir Dikeluarin Adiknya Dikeluarin Suruh Nari Kontrakan Dia Nggak Bisa Bayar Nah Ini Maka Sebaiknya Sebaiknya Kalau Memang Ingin Apa Namanya Ingin Segera Selesai Jadi Jual ke Orang Lain Dijual Ke Orang Lain Sehingga Yang Yang Bisa Bayar Siapa Ya Sudah Setelah Itu Nanti Semua Masing-masing Dapat Bagian Cari Tanah Lain Tapi Kalau Misalkan Benar-benar Dia Ingin Memiliki Rumah Ini Lah Dia Mikir Ibunya Enggak Ada Tempatnya Enggak Ibu Ini Sama Adiknya Ini Terlalu Adiknya Sudah Punya Rumah Ini Dia Kuasai Nah Ibunya Apakah Akan Dia Tetap Tinggal Disitu Apa Tidak Maka Jangan Sampai Mohon Maaf Hanya Demi Dia Dapat Rumah Dan Apa Namanya Memberikan Kepada Kesenangan Kepada Istrinya Atau Kepada Keluarganya Dia Kenyamanan Kemudian Nanti Dia Menyengsarakan Ibu Dan Saudaranya Nah Kasusnya Lain Kalau Misalkan Ibu Dan Saudaranya Ternyata Saudaranya Punya Rumah Lagi Nanti Ibunya Bebas Jaya Kasih Pilihan Mau Tinggal Bersama Saya Disini Gak Apa Tapi Ini Sudah Nama Saya Tapi Nanti Ibu Tinggal Disini Gak Apa Kemudian Atau Ibunya Tinggal Sama Adiknya Misalkan Dan Anak Yang Soleh Biasanya Rebutan Ibunya Tinggal Disini Sama Anak Biasanya Seperti Itu Nah Intinya Begitu Dijelaskan Dulu Bagiannya Pembagian Warisnya Ini Sudah Kita Simulasikan Contoh Pembagian Warisnya Kalau Sudah Disimulasikan Seperti Ini Tinggal Dicatatkan Lebih Bagus Dan Lebih Baik Berkekuatan Hukum Di Notaris Kalau Mau Cuman Biasanya Notaris Itu Biayanya Agak Besar Untuk Pencatatan Ini Karena Biasanya Berapa Persen Dari Total Harta Yang Ada Nah Kalau Mau Dicatat Sendiri Manual Ada Materainya Disepakati Seperti Apa Dan Kesepakatan Ini Harus Detail Tanya Kepada Ahlinya Tentang Catat Mencatat Itu Teman Yang Ahli Pencatatan Ditanya Biasanya Isinya Apa Saja Jual Beli Apakah Ada Janji Pembayaran Tanda Tangannya Seperti Apa Dalam Tiga Rangkap Satu Untuk Dia Satu Untuk Saudaranya Satu Untuk Ibunya Tiga Rangkap Jangan Sampai Satu Rangkap Dia Sendiri Nanti Pura Hilang Gak Tahu Biasanya Gitu Tapi Insya Allah Kalau Sama Sama Damai Sama Sama Saudara Bahkan Terkadang Kalau Misalkan Ternyata Ini Adalah Yang Minta Rumah Adiknya Kalau Kakaknya Sudah Punya Rumah Kakaknya Biasanya Ikhlas Yes Gak Apa Mau Bayar Kapan Pun Tapi Harus Jelas Kapan Pembayarannya Bagian Saya Berapa Kalau Dia Memang Tidak Tidak Menghapuskan Nominal Ini Kalau Kakaknya Saya Usahanya Sudah Banyak Rumah Saya Ada Tiga Ya Sudah Itu Rumah Yang Dari Ayah Saya Itu Bagian Saya Buat Kamu Saja Bagian Ibu Saja Dibayar Misalkan Ibu Nggak Usah Ibu Juga Nggak Nggak Butuh Banget Misalkan Ibu Sudah Biasa Tinggal Di rumah Kakak Juga Enak Misalkan Atau Nanti Yang Pertanya Ibu Sama Kamu Artinya Apa Kadang Kalau Sudah Sama Sama Damai Sudah Sama Sama Enak Itu Kadang Saling Mengikhlaskan Tapi Harus Tahu Dulu Bagiannya Saya Bagian 300 Juta Jangan Jangan Dia Bagian Saya Buat Kamu Saja Misalkan Kata Adik Nggak Bap Bap Setelah Tahu Bagian Kakak Itu 700 Juta Waduh Ya Jangan Ya Maka Harus Tahu Dulu Bagiannya Berapa Dan Kira Kira Nilainya Berapa Sehingga Tidak Menyesal Ketika Bagian Saya Buat Kamu Tapi Tidak Tahu Bagiannya Berapa Paling Tidak Dibagi Dulu Warisnya Setelah Warisnya Dibagi Maka Baru Ketahuan Bagian Bagian Nanti Diikhlaskan Bagian Saya Ini Buat Kamu Oh Bagian Saya 700 Juta Itu Nanti Kasihkan Ke Ibu Saja 500 Juta Yang 200 Juta Buat Kamu Kamu Tidak Bisa Seperti Itu Artinya Insyaallah Kurang Lebihnya Demikian Untuk Kasus Yang Ini Artinya Kalau Mau Dibalik Nama Jual Belinya Harus Jelas Dulu Karena Tidak Mungkin Langsung Balik Nama Saja Dengan Atas Nama Warisan Tanpa Ada Jual Beli Yang Jelas Ada Pembayaran Disepakati Silahkan Jadi Jangan Sampai Ini Juga Belum Dapat Pembayaran Belum Ini Sudah Dipalik Nama Ya Karena Tidak Jelas Dari Awalnya Akatnya Akatnya Harus Jelas Kalau Misalkan Tidak Mau Langsung Balik Nama Misalkan Ya Sampaikan Disitu Diperjanjianya Sampai Pelunasan 50% Baru Boleh Balik Nama Misalkan Sampai Pelunasan 70% Baru Balik Nama Misalkan Harus Dijelaskan Disitu Kalau Misalkan Dan Diperkenankan Balik Nama Sejak Tanggal Disepakati Ya Berarti Boleh Balik Nama Seperti Kesepakatan Jadi Jangan Saling Ngotot Ngotot Ini Belum Bayar Juga Sudah Balik Nama Ya Antumnya Tidak Ada Persyaratan Itu Harus Disyaratkan Dulu Bahwa Untuk Bisa Langsung Balik Nama Sudah Pembayaran Berapa Persen Kalau Belum Pembayaran Kami Tidak Boleh Jadi Walaupun Sudah Akat Kalau Apa Namanya Belum Bayaran Bisa Saja Ditangguhkan Dulu Seperti Itu Karena Khawatir Nanti Tidak Dibayar Yang Intinya Untuk Balik Nama Itu Disepakati Dulu Apakah Jual Belinya Memang Ini Adalah Hutang Biutang Atau Kes Kalau Jatuh Tempoh Kapan Pembayarannya Kapan Harus Dijelaskan Disitu Sehingga Nanti Ketika Akat Tersebut Kalau akatnya Tidak Jelas Itu Jadinya Ribut Ribut Saja Katanya Belum Dibahar Kok Balik Nama Itu Terus Pakai Biaya Kita Juga Nah Harusnya Balik Nama Itu Sesuai Aturan Di Negara Kita Balik Nama Itu Penjual Dan Pembeli Yang Yang Apa Namanya Yang Memberikan Biaya Administrasinya Itu Ketika 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 Jual Beli Itu Kan Nanti Ada Balik Nama Pembeli Saja Kadang Ada Yang Semacam Itu Yang Seperti Itu Dan Kalau Undang Undang Ada Berapa Prosentase Penjual Berapa Prosentase Pembeli Dalam Apalagi Pajak Pajak Apa Namanya Pajak Jual Belinya Karena Pasti Akan Diminta Pajak Jual Belinya Itu Oleh Pemerintah Yang Berwenang Karena Jual Beli Itu Diambil Pajak Kalau Jangan Sampai Sudah Bayar Pajak Karena Balik Nama Itu Kan Nanti Ada Pajak Jual Belinya Juga Misalkan Sudah Bayar Pajak Ibu Bayar Pajak Adik Bayar Pajak Kakak Yang Ngambil Rumah Belum Bayar Hak Dari Adik Itu Intinya Disepakati Saja Terkait Balik Nama Itu Ada Pembagian Waris Seperti Yang Saya Terangkan Dan Alangkah Lebih Baiknya Jika Diselesaikan Dengan Damai Dengan Hati Yang Tenang Dengan Hati Yang Ikhlas Ridho Lekowo Seperti Itu Insyaallah Semoga Allah Memberikan Kedamaian Kepada Kita Semua Dan Semoga Menjadikan Keluarga Kita Sakinah Amin 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 Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas Jawabannya Dan Kita Sudah Dari Penghujung Acara Sudah Saatnya Menyampaikan Kesimpulan Baik Kesimpulan Dari Yang Kita Pelajari Bahwa Cucu Perempuan Itu Bisa Mendapatkan Warisan Terkadang Dua Per Tiga Terkadang Setengah Terkadang Juga Mendapatkan Bagian Seper Enam Nah Yang Sekarang Kita Bahasa Seper Enam Yang Mana Kasusnya Adalah Ketika Dia Menjadi Ahli Waris Baik Sendirian Ataupun Bersama Cucu Perempuan Yang Lain Bersama Dengan Bibiknya Yaitu Anak Perempuan Dari Mah Mayir Anak Perempuan Dari Mayir Yang Berhak Mendapatkan Warisan Setengah Kalau Anak Perempuan Dari Mayir Itu Lebih Dari Satu Atau Dapat Waris Dari Dua Bertiga Maka Cucu Perempuan Itu Tidak Dapat Bagian Karena Cucu Perempuan Kecuali Kalau Dia Punya Saudara Yang Mana Menjadi Cucu Laki Laki Dari Anak Laki Laki Maka Dia Akan Menyebabkan Mereka Semua Mendapatkan Asoba Cucu Perempuan Dapat Asoba Jadi Cucu Laki Laki Dapat Asoba Maka Otomatis Cucu Perempuan Dapat Asoba Tapi Ini Yang Dari Anak Laki 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 Kalau Dari Anak Perempuan Tidak Terhitung Jadi Hari Ini Kita Membahas Haknya Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Semoga Apa Yang Kita Baca Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Kita Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Semoga Keluarga Yang Sedang Pembagian Warisan Diberikan Ketenangan Diberikan Kedamaian Dan Semoga Ilmu Yang Kita Belajari Ini Bermanfaat Sehingga Benar-benar Diterapkan Dan Jangan Salah Sangka Jangan Salah Perhitungan Kalau Memang Tidak Faham Tidak Mengetahui Bisa Bertanya Kepada Orang Yang Mengetahui Jangan Sampai Nanti Sudah Ribut Sudah Rame Ternyata Setelah Dilihat Di Dalam Ilmu Fikih Waris Ternyata Justru Yang Ribut Ini Yang Sebenarnya Yang Tidak Berhak Yang Tidak Dapat Warisan Jangan Sampai Yang Demikian Semoga Allah Memberikan Kepada Kita Semua Hati Yang Lapang Sehingga Kita Tidak Termasuk Orang Yang Merebut Waris Karena Merebut Waris Itu Dosa Besar Dan Semoga Allah Menjadikan Kita Pribadi Yang Lekowo Yang Terima Sehingga Harta Waris Yang Kita Dapatkan Itu Menjadi Harta Yang Barokah Harta Yang Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Menjadikan Kita Peribadi Yang Mudah Di Dalam Peribadah Dan Istiqomah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah Salli Wa Sallim Allah Sayyidina Muhammadin Wa Allah Sayyidina Muhammad Allah Alhamdulillah Walatu Al-Dibna Wangsirna Walat Takhdulna Wa Afina Walat Merinna Wa Akrimna Walat Hinnna Wa Asirna Walat Alayna Inna Ka'ala Kulijain Qadir Allah Ya Allah Alhamdulillah Dosa kami Allah Ya Allah Kami disini Untuk mengharapkan Ridomu Ya Allah Maka berikanlah Ridomu kepada kami Ya Allah Ya Allah Hajat kami sangat banyak Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami Ilmu yang bermanfaat Berikanlah kepada kami Rizki yang halal Yang barokah Ya Allah Rizki yang menjadikan Keluarga Kenisak Sakinah Mawadah Warahmah Dan menjadikan Putra Putri kami Soleh dan Solehah Dan Rizki yang bermanfaat Untuk orang-orang Di sekitar kami Ya Allah Untuk pondok-pondok Bersantren Majlis Ta'lim Masjid-masjid Musalam Musolah Dan segala kebaikan Ya Allah Allah Ya Allah Hajat kami sangat banyak Di antara hajat kami Ya Allah Yang sakit Berikanlah kesembuhan Yang sedang susah Berikanlah kebahagiaan Yang sedang ada hajat Kabulkanlah Hajat-hajatnya Ya Allah Allah Ya Allah Hajat kami sangat banyak Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami Raja cinta Kepada Rasulullah S.A.W. Sehingga kami Dengan mudah Untuk mengamalkan Sunnah-sunahnya Ya Allah Dengan mudah Menjalankan Perintahmu Ya Allah Dan jadikanlah Kami pribadi-pribadi Yang istiqamah Hingga kelak Meninggal Dalam keadaan Husnul Khatimah Husnul Khatimah Itu meninggal Setelah mencapakan Kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah S.A.W. S.A.W. Al-Hadzini Waqlina'in S.A.W. Al-Nabi S.A.W. S.A.W. Wa'il-Nabi Demikian yang bisa Kami sampaikan Semoga bermanfaat Habis banyak kekurangan Kemohon maaf yang sebesar-besarnya Mohon tak selalu Wabilahi taufiq wal hidayah Waridual inayah Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa'alaikumussalam Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Amin Amin Dan kami ucapkan Terima kasih untuk Rekan-rekan Radio KU Network Yang sudah merilai Acara Ekonomi Syariah Di kesempatan Pagi hari ini Ada Radio KU 104,8 FM Kudingan Radio KU 92,4 FM Majalengka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 1089 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuberia Puntianak Radio KU 89,6 FM Berubalingka Radio KU 87,6 FM Berukal Tim Radio KU 106,3 KCG Martapura Dan Radio KU 93,6 Aceh Besar Dan terima kasih juga Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Baik anda yang mendengarkan Melalui audio frekuensi Audio streaming Atau live streaming Di Facebook Radio Kujirbon Dan untuk pertanyaan Sahabatku yang belum terjawab Insya Allah akan Dijawab di Pertemuan ekonomi syariah selanjutnya Dan kami mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu allah ila ila Anta astagfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.